Intro Saya bilang pada Pak Andika Panglima Sekarang rata-rata Untuk Akademi Itu tingginya berapa Kok Ibu tanya gitu 165 ya Loh kata Andika Udah 160 Kok melorot Gimana sih pertumbuhan Bangsa Indonesia ini Bapak-bapak ibu-ibu Tolong ini diperhatikan sekali loh Bayangkan tadinya saya Mau menaikkan tanya Pak Ken Sondak Pak Ken Sondak kan tinggi ya Saya suruh nanti siapa yang Masuk angkatan laut mesti 170 Lah kok ini melorot 10 cm Kebayang gak ya Kebayang apa tidak Kan ini saya jadi pikirannya terus berkembang Bayangkan dong Bukannya kan kasihan juga Kalau anaknya itu tidak Tidak tinggi Tapi kan itu dari makanan Dari gisi Begitu Ya sekarang saya ke Bang Yos Bang Yos itu dia tadi komentar dari Ibu Megawati Soekarnaputri Pengennya tentara 170 cm minimal ini Bang Yos bagaimana? Jadi begini Sekali lagi kan tadi Tadi begininya Tinggi 160 Untuk orang Indonesia itu Menurut saya itu Bukan pendek Gitu kan Kalau diturunkan sampai 150 55 aku memang gak setuju Kan 160 itu Sudahlah Aku sudah Sudah mengalami Apa namanya Sudah meneliti selama 30 tahun Jadi tentara itu kan Saya teliti terus Itu pemikiran Andika itu Udah bener lah Itu supaya membuka ruang Lebih luas lagi Sekali lagi Makin banyak yang mendatar Maka kita akan Makin besar Kemudian Mendapatkan yang terbaik Ingat Ingat Bahwa tes Taruna Bukan hanya masalah kesehatan Yang termasuk tinggi badan saja Ada fisik Dan ada psikotest Gitu loh Ini Sudah yang paling berat Itu menurut saya Paling sulit dilewati Itu psikotest Suruh Karena Yang seperti dikatakan Bapak Psikolog Tadi kan Untuk menisarat Jadi pemimpin Yang macam-macam Poinnya itu Bukan mudah Dan orang Gak bisa tipu-tipu Pada saat kita Tes psikologi Itu gak akan bisa Tipu-tipu Karena itu Dibatasi waktunya Gitu kan Bareng Seratnya Memang Pertanyaan-pertanyaan itu Mudah dijawab Tetapi harus cepat Sehingga jawab Batatan Orisinal Karena hanya memilih A, B, C A, B, C A, B, C Gitu kan Jadi sekali lagi Bahwa tidak ada Tinggi badan itu Kaitannya dengan skill Dengan wibawa Memang Kalau taruna itu Tinggi-tinggi Kan apa sih Sepertinya ya Good looking lah Gitu kan Nah tetapi kan Kita bukan Peragawan Atau Peragawati Orang yang tinggi Belum tentu Dia Di dalam pertempuran Itu berani Sekali Aku kan Sudah memimpin Berbagai penajurit Yang tinggi dan pendek Ada juga yang tinggi Tetapi Penakut dia Kan gitu Ya itu kebetulan Yang tinggi yang berani Juga ada Tetapi sekali lagi Saya ingin Mengarisbawahi Bahwa tinggi badan itu Gak ada kaitannya Dengan skill Dengan wibawa Asal pendek sekali sih Memang Ya gak pantas lah Misalnya jadi perwira Tertaruna Tingginya 150 Atau 155 Itu masih Pendek Tapi 160 Menurut saya Itu sudah rata-rata Orang Indonesia Oke Sekarang saya ke Mas Fahmi Mas Fahmi Pastinya ketika ada Proses rekrutmen Menjadi tentara Itu yang dilihat adalah Sumber atau Sourcenya Tadi sempat Ibu Mega Menyinggung soal Gizi Nah sebenarnya Untuk menjadi Seorang tentara Yang Saat ini Generasi yang ingin Menjadi tentara Itu seperti apa Apakah mereka Orang kota Otomatis Punya gizi yang Lebih baik Sementara orang Susah Orang miskin Orang desa Ya gak bisa Seimbang lah Gizinya Jadi gak boleh daftar Atau bagaimana Ya saya kira Gak ada Kaitannya ya Saya Agak Apa namanya Agak Gak Saya gak Sudah mendapat Apa yang Dengar-dengar Apa yang Ditampaikan Memang Dulu Setahu saya Sebelum Dulu kan Memang Awalnya Saratnya Badan Untuk menjadi Prajurit Itu kan 160 Kemudian berubah Menjadi 163 Nah waktu Perubahan Menjadi 163 Itu memang Saya menduga Itu terkait Tadi Apa yang disampaikan Bang Yes juga Terkait dengan Apa namanya Penginginan Untuk menunjukkan Bahwa Tentara kita Ini gagah Beribawa Terus ada juga Muatan politisnya Kita ingin Menunjukkan Bahwa Apa namanya Tarat gizi Terus kemudian Tumbuh kembang Dari anak-anak Indonesia ini Sudah Cukup Sudah meningkat Sehingga Tentara kita Bisa tinggi-tinggi Bisa besar-besar Nah Kelihatan Itu 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 Moti politis Menurut saya Dan Itu sebenarnya Tidak ada kaitannya Benar banget Tidak ada kaitannya Dengan skill Dengan kompetensi Ya Karena Tau juga Tadi secara fungsi Ada banyak fungsi Di militer Yang Nah itu Tidak Tidak relevan Jika dikaitkan Dengan tinggi badan Mas Fahmi Tapi sebenarnya Kalau menurut Mas Fahmi Perlu tidak sih Untuk menjadi Seorang tentara Orang tua Semacam Apa ya Mempersiapkan Anaknya sedini Mungkin Supaya nanti Tumbuh Dengan tinggi badan Yang mumpuni Mulai dari Memperhatikan Gizinya Kalau seperti ini Apakah membuat Jadi tidak banyak Orang yang bisa Masuk dalam kategori tersebut Misalnya Orang tua berarti Harus punya kos lebih ya Untuk membuat Anaknya tinggi Tadi bagaimana Ya saya kira Kalau dari kecil Itu Terlepas Si anak ini Ingin menjadi Tentara Atau tidak Itu kan tetap Tanggung jawab orang tua Mencukupi Kebutuhan Asupan Dari anak-anaknya Sehingga Kalau kita kaitkan Dengan Itu tadi Dengan Bagaimana Orang tua Memenuhi Standar Gizi Supaya dia bisa Jadi tentara Saya kira Tidak hanya Untuk jadi Tentara Tanggung jawab Sehingga Ya menurut saya Kalau memang Mau jadi Dengan Ya sudah Memang Dijaga-jaga saja Pola makannya Pola Apa namanya Pola Hidup sehatnya Termasuk Cukup dengan 4 sehat 5 sempurna Tidak perlu Apa namanya Berlebihan juga Karena Kemampuan Masing-masing orang tua Juga berbeda Oke Sekarang saya Ke Mas Arwani Tomafi Karena sempat ada Pertanyaan dari Anggota DPR Kita Komisi 1 Tentang syarat tinggi badan Sehingga ada publik Yang menangkap bahwa Apakah masih ada Ketidaksetujuan dari DPR Padahal Kalau dari informasi Untuk Angkatan Udara Amerika Serikat saja Di 2020 Menghapuskan Syarat tinggi badan Kalau di Asia sendiri Filipina contohnya Justru sama Mengurangi tinggi badan Dari 2018 Kebijakan tersebut Dilakukan Kenapa dipermasalkan Di Indonesia Mas Arwani Jadi Dalam raktur Sudah dijelaskan oleh Bapak Menhan Dan Dari beberapa Pertanyaan Yang disampaikan oleh Anggota Komisi 1 Memang tidak ada yang Secara spesifik Mempertanyakan itu ya Tetapi pada intinya Bahwa Prinsip yang diinginkan Kita semua Teman-teman di DPR Juga menyoroti Tentang bagaimana Meningkatkan kualitas Ya prajuris Meningkatkan kualitas Taruna-taruni ini Untuk Kebutuhan Ya Kebutuhan Pertahanan kita Saya kira Yang paling utama Adalah bagaimana Justru Peningkatan SDM Peningkatan Kapasitas ini Ya Memberikan Kesempatan Ya kepada Anak-anak bangsa Tanpa Terkecuali Sehingga Semakin banyak Mereka Mendapatkan Kesempatan Tentu dengan Caringan Yang Lebih Kuat lagi Misalnya Tentang Apa sih yang kita Butuhkan Jadi tidak hanya Bertumbu pada Bahwa Dari 163 Turun itu Ada penurunan Dimaknai Sebagai Hanya penurunan Di situ Tetapi Saya kira Kita melihat Kemampuan Yang 160 Itu dimana Kemampuan Kecerdasan Dan juga Kelebihan Dari yang 160 Itu dimana Saya kira Itu juga Lebih banyak lagi Yang harus menjadi Perhatian dari TNI Oleh karena itu Kami akan Melakukan Pengawasan Untuk Proses Proses itu Dan tentu Perlu juga Dijelaskan Lebih Lanjut Lebih jelas lagi Di publik Agar Spekulasi yang muncul Di publik Terkait dengan Penurunan ini Tidak Terjadi Kok Jangan-jangan Nanti Militer kita Turun juga Kualitasnya Saya kira Itu juga Tidak Se Ekstrim Itu Pemikiran Ataupun Kesimpulan Kita Jadi Komisi Satu Dalam Raksan itu Sudah mendapatkan Penjelasan Dari Benhan Baik Sekarang terakhir Saya ke Dokter Danardi Intinya dokter Sebenarnya Tinggi Badan ini Mempengaruhi Performa Kualitas Seorang Atau tidak Karena Ada beberapa Bidang profesi Yang memang Masih mencaratkan Tinggi Badan Seakan-akan Sangat Mempengaruhi Kualitas yang akan Nanti Muncul Saya lebih setuju Tadi bahwa Kalau memang Hanya mencari Tinggi Badan Saja Tentu itu Kaitan Hanya di Performa Saja Tadi istilahnya Apa politis Apa untuk Good looking Tapi kalau kita Pengen mencari Tentara Yang berkualitas Itu tidak Hanya Dengan Satu Parameter Tinggi Badan Tapi tadi Bahwa Daya Tahan Fisiknya Seperti Apa Kesiapan Kebugaran Daya Tahan Mentalnya Bagaimana Bagaimana Memimpin Bagaimana Dipimpin Bagaimana Membuat Kesepakatan Bagaimana Dalam Jiwa Korsa Itu justru Yang harus Dilebih Diperdalam Tidak Semua Individu Itu cocok Jadi Tentara Itu harus Dipilih Dan dalam Memilih Tidak Hanya Dari Tinggi Badan Baik Terima kasih Dr. Danardi Terima kasih Mas Arwani Terima kasih Mas Fami Bang Yos Juga Ini menjadi Kabar Baik Untuk Anak Muda Indonesia Dan mungkin Terakhir Ini saya Ke Bang Yos Bang Yos Ini bagaimana Kalau saya Baca Di Sosial Media Banyak Yang Kemudian Suka Cita Mengatakan Oke lah Tahun Ini Daftar Taruna Dan Taruni Karena Masuk Kategori Tinggi Badannya Bang Yos Seperti Apa Terakhir Jadi Sekali lagi Kan Berdasarkan Pengalaman Saya Sendiri Waktu Saya Mendaftar Dan Sebelum Saya Tosinor Saya Itu Juga 160 Saja Dan Itu Saya Rasa Enggak Terlalu Pendek 160 Itu Dan Pengalaman Saya Juga Tinggi Badan Itu Sama Sekali Enggak Ada Pengaruhnya Dengan Skill Dengan Apalagi Yang Paling Penting Disini Adalah Tiga Aspek Yang Dikali Itu Dia Lolos Semua Dia Memang Sehat Termasuk Tinggi Badannya Minimal 160 Lalu Dia Yang Kedua Juga Bisiknya Kuat Dari Tes Bisik Yang Ketiga Itu Yang Paling Berat Sekali Lagi Bisik Tes Buat Dia Memenai Kriteria Dari Semua Poin Poin Sebagai Seorang Pemimpin Itu Terpenuhi Dia Termasuk Juga IQ Itu Di Atas Rata Orang Jiwa Kemimpinan Sekali Lagi Dia Kerjasama Dia Bertanggung Jawab Dan Sebagian Dia Tahu Hierarki Itu Tergali Semua Selama Dites 7 jam Jadi Sekali Lagi Karena Saya Sudah Berkesempatan Kumpul Dengan Tentara Asing Di Dalam Latihan Waktu Saya Di Australia Sekolah Saat Di Sana Juga Tidak Ada Masalah Sama Sekali Misalnya Lomba Tenus Nyatanya Aku Juaranya Waktu Main Poli Aku Yang Paling Pinter Sementara Aku Yang Paling Pendek Di Kelas Itu Ini Contoh Contoh Saja Bahwa Tinggi Badan Itu Sama Sama Sali Tidak Ada Masalah Dan Alat Alutsista Itu Yang Kita Miliki Juga Tidak Pernah Ada Keluhan Gitu Kita Tidak Ada Masalah Itu Baik Terima Kasi Lagi Bahwa Makin Makin Banyak Yang Ikut Tes Ya Makin Kemungkinan Makin Yang Terbaik Terpilih Itu Banyak Kalau Memang Tinggi Badan Mulai Dari Gisi Ya Semuanya Orang tua Kepengen Begitu Tetapi Kemampuan Ekonomi Kita Tidak Tidak Sama Maksud Saya Dengan Menurunkan Berat Badan Tinggi Itu Memungkinkan Anak Petani Anak Melayan Yang Memang Dari Awal Gisinya Kurang Tetapi Tetap Dia Sehat Psikoteknya Memenisarat Dia Juga Kuat Kenapa Dia Tidak Bisa Ikut Jujur Aku Dulunya Kuliah Dua Tahun Tidak Bisa Teruskan Bayar Bapak Saya Aku Keluar Nyari Yang Gratis Awalnya Begitu Sebenarnya Terima kasih Bang Yos Harapannya Bahwa Rekrutmen TNI Ini Memotong Atau Juga Menghentikan Diskriminasi Tinggi Badan Karena Semakin Rendah Syarat Tinggi Badan Semakin Banyak Yang Bisa Mendaftar Menjadi Taruna Dan Juga Taruni Terima Terima kasih Bapak Bapak Ini Mungkin Dari Remaja Putri Dan Putra Boleh Langsung Daftar Taruna Taruni 2022 Karena Syaratnya Ini Lebih Rendah Tinggi Badannya